Peristiwa sosok pemuda yang diduga mengaku sebagai nabi dan rasul palsu di UN Tira, Sulawesi Tengah semakin menjadi-jadi, Sobat. Kini terbongkar apa yang menjadi motif utamanya dan apa yang menyebabkan pengikutnya jadi klepek-klepek seolah begitu terbius. Namun sebelumnya jika Anda belum menyimak ulasan bagian pertama kami kemarin, boleh simak dulu di sini ya, Sobat. Atau pada lampiran akhir dari video ini nanti. Nah, seperti apakah motifnya? Apa yang membuat jamaahnya mau mengikutinya? Serta yang terpenting, apa pelajaran terbaiknya? Pastikan simak videonya sampai selesai hanya dalam segmen Peristiwa dan Da'wah episode 165. Halo Sobat, jika Anda merasa videonya bermanfaat, boleh dukung channelnya dengan cara subscribe ataupun share sebagai aksi Da'wah bersama ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreasi penyuluh tercinta, untuk lebih jelasnya tentang apa motif dari diduga pelaku Nabi Pahlesu ini dan apa penyebab pengikutnya mau mengikuti, yuk kita simak dulu video reaksennya berikut ini. Dikarenakan perdebatan makin memanas dan ditakutkan terjadi bentrok antara warga yang berdatangan dengan pengikut aliran sesat tersebut, maka saya bersama Kade Senupa Bomba memutuskan untuk menyuruh kelima orang tersebut pergi. Jadi, ini cuplikan videonya ya Sobat ya, yang dimana karena sudah terjadi video perbincangan alat, mereka lalu kemudian disuruh pergi. Namun sebelumnya jika Sobat-sobat ingin melihat tayangan lengkap sebelumnya, boleh simak pada layar akhir dari video ini ya Sobat. Ini kita mulai dari tengah saja. Kita lanjut. Ada seorang rasul yang sudah tiba di Wentira. Dengan berlandaskan beberapa ayat yang mereka bawa untuk meyakinkan beberapa masyarakat desa untuk mengikuti kepercayaan mereka anud. Subhanallah ya Sobat ya. Jadi itu Sobat, jadi ada kurang lebih lima pengikutnya ya. Pertanyaannya, apa sebenarnya isi kepala atau yang menyebabkan dari para pengikut-pengikutnya mau mengikuti? Padahal kan ini bisa dibilang tidak masuk akal gitu. Nah, dari kelima pengikutnya itu, ada satu orang yang kemudian berhasil diwawancarai oleh bapak polisi ini. Bapak polisi ini adalah selaku babingkan cipmas setempat di Wentira itu ya. Mari kita dengarkan apa alasannya yang sungguh nyaris tidak masuk di akal Sobat. Bapak minta dikasih. Minta dikasih. Minta dikasih. Ritual nanti kalau jikir saja. Cuma jikir. Iya, cuma jikir. Nanti kalau ada yang para leluhur perlu, dikasih tahu lewat kalau istilah di sini bilang perahu. Iya. Sakai ya, sakai ya. Jadi apa yang diminta nanti dikasih tahu. Nanti kalau apa, setelah sudah oke, bikin syukuran, hajatan. Hajatan. Setelah hajatan baru pulang. Baru pulang. Baru pulang, terus pulang di sana, bapak. Uang, gunakan uang itu yang sebagaimana mestinya. Uang itu dikasih dari siapa? Uang itu, kalau itu saya tidak bisa jawab. Uang itu tiba-tiba ada. Nah, itu Sobat ya. Uang itu tiba-tiba ada. Saya tidak bisa jawab kalau yang itu. Nah, ternyata para pengikut-pengikut ini diiming-imingi bahwa dibalik itu ada bisa pesukihan yang kemudian bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan. Bisa jadi kaya dan lain sebagainya dengan cara-cara instan. Inilah yang kemudian dijadikan senjata ampuh oleh pelakunya untuk mencerat para pengikut-pengikutnya sampai kemudian mereka mau, mereka percaya. Walaupun pada akhirnya belum pernah ada yang terbukti, Sobat. Jadi ini ya, mau datang, mau mengikuti, karena di sana bisa dapat uang secara instan, ya, dan lain sebagainya. Kita simak lebih lanjut lagi. Aduh, itu kan belum ada pembuktiannya, Pak. Dan sekarang Bapak juga sudah tahu itu pesukihan itu kan dalam Islam itu kan, aduh itu, iya, dilarang. Pesukihan itu dilarang, Sobat ya. Itu sudah tahu sih, mau sehebat apapun Bapak, sekaya apapun Bapak, seenak apapun Bapak hidup di dunia. Tapi ketika dia erat nanti, ingat Pak, aduh, neraka yang paling bawah itu tempat. Iya, luar biasa ini Pak Polisti ya, mengasih arahan. Bukan Allah, jadi ya Bapak inilah, apa namanya, udah boleh-boleh, Bapak sudah istilahnya, kalau saya boleh saya panggil CPO Mini, soboleh lah kita ini, apa namanya, eh, tobat-tobat sadiki. Toba-toba sadikit. Aduh, itu dia. Makanya, mati-matian, datang di sini, karena tidak ada tempat tinggal. Tidak ada tempat tinggal. Tapi ada teman, Juto, di Palu, yang dibilang tadi itu? Iya. Ada teman. Diorang juga, gitu. Sampai. Begini juga di PQP, percaya. Oh, ya itu ya, Sobat ya. Jadi, ternyata, pengikutnya itu orang-orang yang mengalami kesulitan hidup. Mereka, lalu kemudian nekat datang ke situ untuk menemukan solusi. Tetapi, justru ini adalah, boleh jadi merupakan solusi yang justru lebih buruk. Seperti apakah itu? Yuk, kita simak saja lebih lanjut. Sahabat kreasi penyuluh tercinta dimanapun berada. Di balik peristiwa ini, izinkan saya meng-highlight beberapa peristiwa penting sebagai pelajaran terdalamnya. Yang pertama, waspadalah terhadap pengakuan nabi-nabi atau rasul-rasul palsu yang bisa bermunculan di mana saja karena adanya maksud terselubung di balik semua itu yang dimanfaatkan untuk memperdayai pengikutnya. Salah satunya, dari contoh kasus ini, dengan mengiming-imingi adanya pesugihan, bisa hidup kaya, mendapatkan apapun yang diinginkan, dengan cara-cara instan dan lain sebagainya, sobat. Yang pada ujungnya, justru hanya mengarah kepada kemusrikan dan pendangkalan akidat. So, waspadalah, sobat. Yang kedua, bagi sahabat yang dirundung masalah, ujian, dan kesulitan hidup, memang kerap mudah mengambil jalan pintas dan mengikuti apapun yang ditawari meski kadang tidak masuk akal sekalipun. Namun, solusi terbaiknya, sobat adalah, boleh jadi itu sinyal ujian hidup agar kita semakin dekat kepadanya. Karena itu, mendekatlah selalu kepada Allah. Lakukan segala perintahnya dengan penuh ketaatan. Maka ingat, ada janji Allah di setiap kesulitan anda. Apa itu? Akan kami tunjukkan jalan-jalan terbaik kami. So, dekatlah selalu kepada Allah, sobat. Layangkan segala keluhanmu di ujung sajadah dengan penuh kesabaran dan ikhtiar. Maka lihatlah apa kejaiban yang telah akan menghampirimu. Percayalah, sobat. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Dan, jika punya unik-unik, boleh tulis di kolom komen di bawah, ya, sobat. Dan, jika anda mendapati video ini bermanfaat bagi diri dan sesama, boleh dukung channelnya dengan cara subscribe ataupun share, ya, sobat. Mari bersama menebar dakwah dan peringatan. Terima kasih. Salam kreasi penyuluh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.